Jumpa lagi perhatikan evakuasi larva lalat kuda di Tupai Hari ini kita sungguhkan sebuah video buat kalian semua bahwasannya larva lalat berada di dalam Tupai Bahkan ada yang berada di manusia teman-teman Ini adalah larva lalat kuda Tampak dia bertahan tidak mau dicabut Karena dia menyerap nutrisi dari Tupai sebagai inangnya Larva lalat kuda ini benar-benar menyerap nutrisi dan membuat hewan seperti Tupai Ini benar-benar kehilangan nutrisi lemah Tampaknya lalat larva tersebut sangat antusias untuk bertahan dan tidak mau ditarik Kita coba tarik lagi bos Ayo Ayo segera tarik bosku Tarik Bantuan capit lain Supaya larva bisa keluar bos Tarik Satu dua tiga Trot Satu dua tiga Waduh menegangkan sekali teman-teman Penarikan Alhamdulillah bisa copot Nah ini adalah larva lalat kuda bercokol di punggung Tampak Dia begitu pengalaman karena Kurang ajar Dia sangat kuat sekali bos Cari bantuan dengan capit lain Alhamdulillah bisa lepas larva lalat kuda Selanjutnya ada lagi Tupai yang benar-benar habis nutrisinya tergeletak Larva lalat ada di perutnya Kita butuh pencapit yang lebih besar teman-teman Supaya Tupai lolos dari maut Tupai ini benar-benar tidak kuat Ayo satu dua tiga dan kita akan segera melepas larva lalat Alhamdulillah Sebenarnya Tupai ini kasihan juga bos Larva lalat ini bercokol di perutnya menghisap nutrisi membuat dia pingsan dan dehidrasi Ini dia penampakannya Cici Ngeri sekali larva ini Bagaimana jika dimulut Suatu saat akan saya sediakan video buat kalian Buasanya ada larva yang dimulut manusia Kita tarik lagi Kita tarik lagi dengan pencapit yang lebih besar teman-teman Kita selamatkan Tupai ini dari kematian Larva lalat kuda benar-benar sudah menghisap nutrisi Nah dorong dikit-dikit bos Dikit bos Dikit lagi Ayo Aduh 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 Nang dikit lagi Ayo Aduh 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 Masa-masa gue melihatnya Dan Alhamdulillah tercabut Teman-teman Oke begitulah evakuasi penyelamatan larva lalat kuda di Tupai Terima kasih sudah menonton video ini Lain waktu akan saya sediakan larva lalat yang berada di bibir manusia Membuatnya contoh Seperti ini Nah evakuasinya ada di video saya berikutnya Atau memang sudah pernah saya upload bos Tapi saat ini Benar-benar menjijikan larva lalat ini juga bercokol di bibir kalian Tentu saja bukan doer Ini akan menjadi dombleh bos Oke tetap semangat dan selalu sehat Buat teman-teman semua Larva lalat kuda jangan sampai hingkap di bibir kalian Karena dia bisa menyebabkan pengkak seperti ini Thank you Bye oke 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 okeucken oke 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 toutes oke 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 Terima kasih.